Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Surian Kalimantan Tengah bersama pihak eksekutif atau pemerintah daerah sepakati rancangan perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA dan perubahan prioritas pelafon anggaran sementara atau PPAS-APBD tahun 2024 Hal tersebut juga ditandai dengan dilakukan dengan penanda tanganan nota kesepakatan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah Surian pada agenda rapat paripurna Ketua DPRD Kabupaten Surian Kalimantan Tengah, Culi Eko Prasetyo mengatakan bahwa setelah disepakati selanjutnya nanti menunggu evaluasi pemerintah provinsi Kalimantan Tengah Pengajuan itu semua praksis angkat untuk ada ABBD perubahan sampai sudah terjadi pembahasan ABBD perubahan di beberapa waktu yang lalu dan hari ini kita sudah sepakati Kemarin memang harapan kami itu ABBD perubahan itu akan selesai di tanggal 6 tahun Dari Kabupaten Surian, Kalimantan Tengah Tim Deputan Antara TV, Muartakan